Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kepribadian dan watak orang yang lahir pada hari Pasaran Pahing. Berdasarkan kitab Rimbon Jawa, watak ini berada di bawah naungan segel bumi dari cakra jantung langit dan berelemenkan api. Orang dengan kelahiran watak Pasaran Pahing memiliki watak seorang yang pembelani. Sebagai seorang yang memiliki segel cakra jantung langit, orang dengan watak Pasaran Pahing bisa dianggap lebih spesial dibanding beberapa watak lainnya. Mereka memiliki elemen api yang mencerminkan perilaku serta karakteristiknya. Ada pun karakteristik dari orang dengan kelahiran watak Pasaran Pahing adalah mereka dengan watak ini biasanya dikenal sebagai sosok yang semangatnya terus berkobar layaknya api. Mereka suka memelihara cinta kasih dan tidak suka memelukai perasaan orang lain. Maka mereka sering dikaitkan dengan malaikatnya, yaitu malaikat Mikael. Mereka yang merupakan simbol perjuangan kemakmuran bagi semua makhluk di bumi ini. Namun, karena sifat ini, mereka yang lahir pada watak Pasaran Pahing sering menjadi korban dari manipulasi orang di sekitarnya. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk bekerja di bidang industri kreatif sebagai pelaku seni. Dan arah yang mungkin membawakan kekuasaan dan kejayaannya adalah di sektor bagian selatan. Sebagai pasaran siklus langit, kekuatan matahari memberikan dampak besar pada kehidupan otonomi. Maka disarankan untuk membangun kerjasama dengan orang yang memiliki weton kelahiran wagi. Kombinasi antara empati Pasaran Pahing dan kecerdasan wajib menjadi mereka salah satu pasangan paling kuat di antara weton lainnya. Jika mereka dipertemukan pada saat atau pada waktu yang tepat, mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa berdampak besar dan berguna bagi masyarakat dalam lingkungan sekitar mereka. Selain weton wagi, keberhasilan weton Pasaran Pahing juga dapat didapat dengan bantuan dari weton Pasaran Legi. Emosi yang bisa lepas kendali oleh otot, saran yang baik dapat segera dinetralkan oleh sifat dan karakter orang dengan weton Pasaran Legi. Dan bagi Anda yang terlahir dengan Pasaran Pahing, maka sadarilah bahwa Anda itu adalah bentuk lain atau wujud lain dari matahari. Anda memiliki kebaikan hati, seni, dan kreativitas yang tinggi. Dan tugas Anda dalam kehidupan ini adalah dengan cinta dan karya. Maka Anda akan menjadi terhormat. Dan juga ingatlah bahwa kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu hal saja. Tidak hanya dipengaruhi oleh keberuntungan langitnya saja, atau waktu lahirnya saja. Keberuntungan manusia itu dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Yaitu keberuntungan langit, keberuntungan bumi, dan keberuntungan manusia yang diperoleh dari perbuatannya sendiri. Sebagai seorang dengan kelahiran Pahing, Anda memiliki naluri kebaikan hati yang sangat luar biasa. Anda telah menjadi wujud manusia dalam cinta atau cinta dalam wujud manusia. Anda memiliki wadah cinta yang sangat luar biasa. Tapi, cinta itu harus dikendalikan dengan ilmu. Sebab, cinta tidak berilmu akan menjadi sebuah kesalahan cinta. Selain itu, Anda harus terus belajar. Karena dengan terus belajar, Anda dapat menentukan mana yang baik dan tidak baik. Demikianlah tadi sedikit pembahasan tentang keistimewaan wadah pasaran Pahing. Semoga, apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa kami doakan agar Anda semua selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin.